Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu saudara dan saudari mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini bismillahirrahmanirrahim baik bapak ibu saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ya sebagaimana yang kita ketahui kita rasakan saat ini kita berada di penghujung tahun 2021 maka sudah menjadi satu kebiasaan di kajian kita setiap akhir tahun maka tema yang kita angkat terkait dengan mohasabah diri mengapa kok ini perlu dan penting ya untuk sebagai pengingat buat kita semua bahwa dengan bertambahnya usia maka semakin berkurang kesempatan kita hidup di dunia ini dalam arti semakin dekat dengan kematian maka jangan sampai jangan sampai di penghujung tahun pergantian tahun kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat harusnya untuk merenung untuk mohasabah apa yang sudah kita siapkan untuk kelak menghadapi hari kematian untuk kelak menghadap berjumpa dengan Allah di hari perhitungan amal maka dengan bermohasabah menimbang untuk merenung tentu mohasabahnya yang utama sertakan hati dalam mohasabah jika untuk merenung untuk bermohasabah harus dengan hati yang suci hati yang murni jauh dari penyakit hati selama satu tahun ini apa yang sudah kita lakukan apakah duniawi kita yang kita prioritaskan sehingga merosot ukrawi kita atau bagaimana bertambah usia berarti semakin dekat dengan kematian maka tema ini kita angkat insya Allah akan terus diulang-ulang di setiap penghujung tahun tema yang akan diangkat terkait dengan mohasabah meski terus berulang-ulang itu tidak masalah kita pahami betul ini sebagai pengingat karena kalau tidak diingatkan bisa jadi kita lupa seperti banyumili itu saja menjalani hari-hari menjalani kehidupan di dunia ini hari berganti hari pekan berganti pekan bulan berganti bulan tahun berganti tahun tidak ada bekasnya hanya menjalaninya seperti air mengalir begitu saja tidak bisa mengambil iqbrah tidak bisa melakukan evaluasi-evaluasi diri maka perlu kita ingat-ingatkan terus ya mungkin ada pertanyaan dari brosurnya halaman tiga hadis yang di tengah wansa'id ibnil musayyabi anna'aba hurairata radhiallahu anhuqol sami'itu rasulallahi sallallahu alaihi wasallamayaqul la yazzaluqol bilkabirishaban fisnataini fi khubbid dunia watulil amali rawahul bukhari dari syaid bin al-musayyab bahasanya abu hurairah radhiallahu anhu berkata aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan hadis ini mohon dijelaskan orang yang sudah tua itu kalau sesuai dengan fase kehidupan manusia kudune le ya kudune orang yang sudah berada di fase tua biar ngopo toh sebentar lagi mau kemana apa arep apa mau jadi muda lagi tentu tidak orang kalau sudah berada di fase tua maka saknyuk meneh ibaratnya dalam bahasa kita saknyuk lagi tinggal selangkah lagi dia akan menemui apa yang namanya maut kematian namun demikian banyak orang-orang yang sudah berada di fase tua di usia tua sepuh itu wongning dunia ini di dunia ini tinggal sebentar saja ini kudune kan harusnya ingat kepada Allah lebih giat lagi mempersiapkan bekal menghadap hari kematian dan kelak menghadapi hari perhitungan amal namun tidak karena hawa nafsu seorang yang usianya tua hatinya tiba-tiba kembali muda dalam dua hal pertama fi hubbit dunia wadulil amal wadulil amal jadi cinta pada dunia melu rebutan melu sikut kanan sikut kiri nggak mau ketinggalan dunia dan tingginya keinginan kaya kaya bakal urip terus sehingga karena dorongan hawa nafsunya menjadikan tidak sadar bahwa dia sudah berada di usia di penghujung usia penghujung di penghujung usia tinggal sebentar lagi mati meninggal menemui maut kemudian dari alam dunia akan berpindah ke alam namun itu semua tidak menjadikan dirinya sadar karena apa saking cintanya terhadap kehidupan dunia ini sehingga terjangkiti penyakit wahan penyakit wahan itu apa hubbud dunia wakara hiatul maut cinta dunia tidak berlebihan dan benci dengan yang namanya mati padahal suka atau tidak suka seneng ngopora seneng ikhlas ngopora ikhlas yang namanya manusia ataupun makhluk yang bernyawa lainnya pasti mati kalau makhluk bernyawa lain selain manusia mati selesai tidak akan ada pertanggung jawaban amal nanti lagi tak makhluk Allah yang namanya manusia belum selesai ketika mati di dunia ini memang selesai kehidupan dunia namun bukan berarti lantas perjalanan hidup seorang anak manusia selesai dengan kematiannya bukan jadi selesai dunianya dia akan berpindah ke alam barzah begitu seterusnya sampai hari kiamat masuk dalam perhitungan amal nah ternyata yang seperti ini orang-orang tua itu yang hatinya tidak ada iman atau imannya tidak sodik di hadapan Allah banyak yang lupa maka tidak jarang kita dengar kita lihat kita baca seorang kakek-kakek sudah berusia lanjut berbuat asusila seorang yang sudah berusia lanjut misal 70, 75, 80 dan seterusnya itu ternyata masih ada juga yang berselingkuh dikiranya dia akan hidup selamanya ini kenapa? karena cinta dunia mengikuti hawa nafsunya berebut harta gontok-gontokan harta dan lain sebagainya semua kenikmatan dunia koyok-koyok jadi nomeneh seperti muda lagi dengan semangat menyala bagaimana caranya biar bisa mendapatkan kehidupan kenikmatan dunia itu tingginya sehingga tidak peduli lagi menerjang larangan Allah yang penting dapat keuntungan pribadi dalam masalah dunia tidak dipedulikan lagi lupa atau pura-pura lupa bahwa sebentar lagi akan menemui kematian kalau sudah mati sudah selesai urusan dunianya tinggal nanti mempertanggungjawabkan amal maka beramallah beramal dengan yang baik dunia ini tempat untuk beramal bukan untuk bukan tempat perhitungan amal nah nanti di akhirat nanti saat kita sudah pulang semua kehidupan dunia sudah selesai datang hari kiamat nah nanti di akhirat itu menjadi tempat perhitungan amal tidak ada lagi amal di sana jadi di dunia ini tempat beramal maka badirubil amal bersegeralah untuk beramal karena dunia ini tempat beramal bukan tempat perhitungan amal sedang akhirat itu adalah tempat perhitungan amal bukan tempat beramal sehingga sudah tidak berlaku amal di sana di akhirat itu tidak ada sholat lagi tidak ada zakat tidak ada puasa lagi yang ada tinggal dihitung amal manusia ketika hidup di dunia nah kalau sudah begini berada dalam usia lanjut tetapi cintanya pada dunia masih melebihi kecintaannya kepada Allah jangan-jangan ini termasuk dalam sabda nabi masuk dalam sabda nabi yaitu sejelek-jelek manusia siapa itu fa'ayun nasi syarrun siapa ya rasulullah sejelek-jelek manusia itu siapa kata nabi mantola umuruhu wasaa amaluhu yang panjang umurnya dan buruk amalnya diberi kesempatan oleh Allah dalam usia panjang namun dengan panjangnya usia tidak dimanfaatkan untuk dekat kepada Allah untuk tunduk patuh kepada Allah bahkan nganti tua nganti sepuh sedilo engkas mati tetap bermaksiat maka amalnya buruk ya ini sejelek-jelek manusia sebaliknya jadilah sebaik-baik manusia siapa itu menurut nabi sebaik-baik manusia mantola umuruhu wahasuna amaluhu yang usianya panjang kemudian dengan usia panjang tersebut amalnya pun juga baik jadi panjangnya usia tidak digunakan untuk terus-menerus bermaksiat kepada Allah namun dengan panjangnya usia digunakan dalam ketaatan ketundukan betul kepada Allah jiwa dan raganya itu sebaik-baik manusia baik perbuatan maupun perkataannya sepanjang dia hidup selalu dia gunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah itu sebaik-baik manusia ini maksud dari hadis itu banyak orang secara dohir secara tata lahir sudah masuk usia senja usia senja itu sebentar lagi meninggal kalau meninggalnya manusia secara normal secara normal berdasarkan fase atau marhalah tumbuh kembangnya manusia dari alam rahim kemudian jadi jabang bayi bayi merah kemudian anak-anak berubah jadi remaja berubah jadi pemuda setelah itu dewasa masa dewasa kemudian fase tua nah fase tua kemudian satu langkah lagi sudah masuk ke dalam fase kematian namun itu ternyata tidak cukup untuk menyadarkan dirinya untuk menyadari bahwa dia sudah berada di usia senja umpomo arep maksiat ini ya secara fisik sudah tidak seprima dulu secara tenaga juga sudah tidak seprima dulu namun tiba-tiba karena kecintaannya terhadap dunia berlebihan mengikuti hawa nafsu mempertuhankan hawa nafsu lupa dengan usianya bahwa dia bentar lagi mati cara ini kalau bahasa jawa ini wismambu lemah yang orang iling rebutan dunia rebutan bondo lali surga lali neraka padahal wistua wistua tetap melu-melu rebutan bondo rebutan dunia lali surga lali neraka sehingga selalu aktivitasnya mengikuti hawa nafsunya maka banyak yang sudah di usia senja tetap bermaksiat kepada Allah nah orang yang semacam ini menurut Nabi itu sejelek-jelek manusia tidak bisa memanfaatkan usia panjang yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada Allah mendekat kepada Allah padahal kalau kita menyadari mau merenung dengan hati nurani mata batin kita kehidupan dunia ini apa toh kesenangan duniawi ini apa kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat tidak ada apa-apanya bahkan Nabi mencontohkan Nabi bersabda maddunya maddunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi fil yammi isba'ahu hadihi perawi menunjukkan sambil menunjukkan sababahnya jari telunjuknya fil yammi fal yangdur bima yarji jadi kenikmatan dunia kenikmatan yang ada di dunia ini seluruhnya jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat itu hanya laksana seseorang memasukkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat lagi maka perhatikan berapa air yang menetes panjenengan masukkan telunjuk ke dalam air setelah itu angkat ke dalam lautan dalam lautan setelah itu angkat jari telunjuknya berapa air yang menetes hanya sedikit yang menetes dibandingkan air di dalam lautan itu kenikmatan akhirat laksana air dalam lautan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat ya hanya seperti itu kita kita memasukkan jari telunjuk kita angkat kemudian berapa yang menetes lah itulah yang menetes itu kenikmatan dunia sedikit sekali namun meski sedikit meski menipu banyak manusia tertipu kalau kita tidak hati-hati mungkin termasuk kita juga tertipu dengan kehidupan dunia hubut dunia padahal isi dunia ya memang seperti itu memang menyenangkan tampak menarik tampak indah tampak menyenangkan namun ketahuilah itu tidak lebih berharga daripada satu heleh sayap nyamuk dihadapan Allah jadi gemerlapnya dunia yang seperti ini ternyata dihadapan Allah lebih bernilai satu heleh sayap nyamuk dibanding isi dunia ini buktinya apa kalau ternyata dunia seisinya keindahan dunia ini nilainya sebanding dengan satu heleh sayap nyamuk maka Allah tidak akan beri minum orang-orang kafir di dunia ini meski hanya dengan seteguh air itu sabda Nabi itu kata Nabi jikalau dunia ini takdilu sebanding dengan nilai janaha ba'udah nilai segle sayap nyamuk niscaya Allah tidak akan kasih minum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah orang-orang yang mengkufuri Allah meski dengan seteguh air kita lihat banyak orang kafir banyak orang yang tidak beriman kepada Allah diberi oleh Allah tidak hanya seteguh dua teguk justru berteguh banyak orang-orang yang tidak beriman lebih kaya daripada orang yang beriman jangan heran jangan gumun wajar kenapa? karena kalau orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mengenal aturan halal haram dalam pemerolehan rezeki kalau orang yang beriman maka dia terkait dengan aturan Allah aturan agama ini jangan seenak udeli diri untuk mencari rezeki maka dunia ini bagi hamba Allah yang beriman laksana penjara laksana penjara dunia sijnul mu'min baca nadul kafir dunia ini bagi hamba Allah yang beriman laksana penjara di penjara itu kan terbatas harus manut aturan tidak boleh keluar masuk seenaknya sendiri manut aturan tempatnya terbatas sehingga penuh dengan nidum di penjara itu nah begitu pula hamba Allah yang beriman menjalani kehidupan di dunia ini harus manut aturan tidak boleh seenaknya sendiri mau begini tidak boleh begitu tidak boleh karena ada larangan dari Allah ada larangan dari Rasulullah sedangkan bagi orang kafir dunia ini laksana surga kenapa karena besok di surga itu kalau kita di surga sudah tidak ada aturan surga itu sudah tidak ada aturan apa-apa yang haram ketika di dunia kalau sudah di surga semua berupa halal Khomer pun juga halal nanti di sana maka sudah tidak ada aturan orang kafir dalam menjalani kehidupan dunianya itu tanpa aturan tidak mengenal larangan dari Allah bagaimana mau kenal mengakui Allah saja tidak mengakui Rasulullah saja tidak maka sudah seenaknya sendiri mau dapatnya dari arah kanan arah kiri depan belakang terjang larangan larangan Allah dan Rasul itu akan dia lakukan tidak percaya dengan kehidupan akhirat tidak percaya dengan hari pembalasan karena bagi mereka hidup yang hanya di dunia ini dan ini maka tidak 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 dapat surat Al-Jasiyah 24 ayat 24 Surat Al-Jasiyah Ayat 24 Surat Al-Jasiyah Ayat 24 Surat Al-Jasiyah kehidupan di dunia saja Nah yata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan itu tidak lain ya hanya kehidupan dunia ini tidak akan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini sehingga tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat tidak percaya dengan adanya hari pembalasan hari perhitungan amal itu tidak tidak percaya yang dia percaya kehidupan yomong ning dunia ini nak wis mati wis orangnya kok dibangkitkan lagi kemudian dihisap ada surga ada neraka mereka tidak percaya Hai lah ternyata banyak juga orang yang ngaku Islam ngakunya Islam percaya adanya kehidupan akhirat namun perilakunya perbuatannya ucapannya ketika di dunia banyak yang menyimpang dari apa yang menjadi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah karena mengikuti hawa nafsu tanpa sadar mempertuhankan hawa nafsunya Hai jadi anggapannya kehidupan ini yus mong ning dunia ini karena hidupannya di dunia maka maka wis ayo golek bondo dunia sak oke oke Hai terus lanjut kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa nah dulu awalnya manusia tidak ada namutu kita tidak ada mati dulu banah ya semua hidup kemudian hidup lah setelah hidup itu maka tidak akan ada yang bisa membinasakan selain ada selain masa jadi sangat berdengan seiring berjalannya waktu bergantinya masa maka mereka meyakini yang menyebabkan mereka binasa mati selesai kehidupannya itu hanya masa maka nggak mungkin dibangkitkan lagi itu keyakinan mereka orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah terus dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja ya itu dugaan mereka karena kuatnya mengikuti hawa nafsu sehingga datang penjelasan yang terang yang gamblang tentang adanya kehidupan sesudah kehidupan dunia mereka tidak mau mengimani karena saking cintanya dengan dunia nanti dengan kata lain bagi mereka orang-orang yang tidak iman pada Allah ini dunia ini nyata akhirat hanya cerita namun nanti jika mereka sudah dijemput kematian mendatanginya maka tinggal berputus asa terdiam diri mengetahui fakta yang sesungguhnya bahwa akhirat itu nyata dunia tinggal cerita saat ini mereka meyakini bahwa kehidupan hanya di dunia ini sehingga yang nyata dunia ini maka rebutan opo-opo akhirat bagi mereka hanya cerita khayalan dungeng namun nanti kalau sudah menemui hari kematiannya sehingga dia terbelalak matanya fakta bahwa kehidupan kebenaran kehidupan akhirat itu ada menyebabkan mereka terdiam berputus asa mau bertobat sudah tidak diterima oleh Allah nyawa sudah dikerongkongan hingga akhirnya dia akan menemukan akhirat nyata dunia tinggal cerita yaudah kehidupan dunia itu menipu sekali menipu namun banyak manusia yang tertipu mengejar segala kemewahan dunia dengan berbagai cara tanpa peduli lagi dengan melakukan kecurangan, keculasan, kelicikan, kebohongan menjatuhkan martabat orang lain membongkar aib orang lain menyebar-nyebarkan aib orang lain dan seterusnya dan seterusnya demi keuntungan dunia entah itu demi mansib, demi jabatan, demi suhloh, demi ketenaran demi mal, demi harta, ataupun demi yang lain-lain yang penting mendapatkan keuntungan duniawi apapun bentuknya tidak peduli larangan Allah, larangan Rasul juga diterjang sampai di usia senja pun di usia senja pun tidak sedikit yang tetap memperturutkan gawa nafsunya lupa bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan kehidupan dunianya untuk kemudian kelak mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama dia hidup di dunia ini tidak sedikit banyak orang-orang tua masih terlibat dengan perselingkuhan terlibat dengan minum-minuman minum komer, mabuk-mabuan masih banyak yang seperti itu nah ini maksud dari hadis itu tertipu oleh dunia tertipu oleh tingginya atau panjangnya angan-angan dikira hidup di dunia selamanya wis nganti tua ya tetap lali tetap lali lali mati padahal tinggal maknyuk selangkah lagi sudah fasenya sudah berada di fase tua kalau sudah fase tua maka fase berikut yang akan dilaksanakan yang akan dilalui adalah fase maut fase kematian tidak mungkin dari tua usianya kembali muda lagi tidak mungkin yang ada terus berjalan fase tua kemudian fase mati alam barsah kemudian hari kebangkitan padang maksar hisap surga atau neraka nah kita mohasabah saat ini kita berada di fase mana dari fase kehidupan manusia dimulai dari alam rahim tadi alam rahim berubah jadi jabang bayi jabang bayi jadi anak-anak anak-anak remaja remaja muda muda dewasa dewasa tua nah kita berada di mana kalau sudah berada di fase tua mung sedilit engkas sedilit engkas meski kematian tidak harus menunggu tua dulu jangan lantas kita punya pikiran oh saya berada di fase ini ijik remaja oh ijik dowo matiku jik suwe nah itu juga pemikiran yang salah banyak yang di usia remaja juga sudah dipanggil Allah terlebih dahulu masih muda juga banyak yang berpulang terlebih dahulu masih banyak orang tua yang sampai hari ini masih Allah beri kesempatan hidup artinya mati itu setiap saat tidak kenal usia tidak kenal kulonumun tidak kenal permisi kematian datang menjemput kita itu tidak menunggu kita siap dulu atau tidak siap kita tobat atau belum bertobat kematian itu tidak menunggu makanya perintah Allah jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya jiwa maupun raga kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ada lagi bagaimana caranya menghitung-hitung amal hari ini lebih baik daripada hari kemarin dalam kondisi cacat bagaimana caranya saya bisa meraih surga dalam kondisi sakit menaun lumpuh seumur hidup jatuh sakit dari umur 24 tahun dan sekarang umurnya 41 tahun sebelum sholat saya berusaha bersih-bersih badan pakaian tempat sholat sholat saya kerjakan dengan berbaring tidak bisa duduk mau sholat tidak ngantuk tau-tau ketiduran lagi zikir selesai sholat tau-tau ketiduran tangan masih memegang tasbih diteruskan atau tidak berdoa selesai berdoa selesai sholat tau-tau ketiduran bagaimana ini ibadah saya sah atau tidak saya sedih kalau berbaring terlalu lama tidak tahan sakit kalau zikir berdoa sehabis sholat dengan posisi miring agak tengkurup boleh apa tidak saya berusaha konsentrasi dalam bacaan sholat dan artinya mohon nasihat dan pencerahannya yang pertama harus ditanamkan keyakinan pada diri panjenengan dalam hati panjenengan bahwa Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan seorang hamba itu harus tanamkan dulu karena kalau tidak ada keyakinan itu dalam hati ini saya nanti akan menjadi kufur dengan ujian sakit seperti ini akan suudan kepada Allah akan semakin jauh kepada Allah akan terus berkeluh kesah maka perlu tanamkan keyakinan itu bahwa kalau Allah sudah membuat ketetapan Allah tidak akan pernah mengingkari sekalipun jenengan saat ini sedang diuji dengan lumpuh dari usia 24 tahun sampai hari ini usia 41 tahun ketahuilah asal jenengan bisa sabar tetap ikhlas menerima ujian dari Allah ini tetap khusnudun kepada Allah istiqomah di jalan Allah semaksimalnya tetap menunaikan apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasul semaksimalnya maka ini pertanda sesuai dengan ketetapan Allah 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 hendak mengangkat tinggi-tinggi derajat panjenengan Allah hendak gugurkan dosa-dosa panjenengan Allah hendak bersamai panjenengan dengan catatan asal sabar ikhlas menerima jadi begitu diuji dengan sakit yang berat seperti ini terima dulu ikhlas dulu ikhlas berusaha ikhlas itu berusaha memurnikan hati itu namanya ikhlas jadi biasanya kita diuji sakit jangankan sakit berat seperti beliau masuk angin kalau hati tidak ada iman sambat sambat baru sakit gigi juga sambat kalau hati sepi dari iman makanya begitu diuji oleh Allah dengan sakit seperti ini yang pertama ikhlas dulu ikhlas terima husnudan pada Allah oh berarti Allah hendak gugurkan dosa dosaku dengan sakit ini berarti Allah hendak tinggikan derajatku dengan sakit ini bismillah kemudian terima dengan ikhlas lari mendekat kepada Allah yang punya penyakit itu Allah maka yang pertama harus kita lakukan lari kepada yang maha memiliki kesembuhan dengan cara ikhlas ikhlas kemudian ikhtiar insaninya berubat dilakukan juga diimbangi ikhtiar ilahinya harus lebih kuat daripada ikhtiar insaninya kebanyakan manusia kalau sakit justru lebih kuat ikhtiar insani daripada ikhtiar ilahinya banyak yang lupa mendekat kepada Allah begitu sakit yang terlintas dalam benak pertama kali ke dokter ke dokter berubat itu yang terlintas pertama kali dokter satu belum bisa pindah ke dokter dua dokter dua belum bisa pindah lagi ke dokter tiga dan seterusnya itu yang terlintas di benak pertama kali kenapa jarang terlintas di benak untuk pertama kali begitu sakit langsung kita lari kepada Allah dulu lebih mendekat kepada Allah dulu mohon rahmatnya mohon rahmatnya jadi jangan mohon kesembuhan dulu tapi mohon rahmat dulu saat kita diadapkan pada tingkat kesulitan yang tinggi seperti sakit beliau ini yang pertama dimohonkan kepada Allah adalah rahmat dulu rahmat di dalam Al-Quran itu setidaknya punya tiga makna yang pertama rahmat dalam arti mendapatkan ampunan dosa dari Allah sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 itu itu berarti rahmat dalam arti mendapatkan ampunan dosa dari Allah sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan kemudian ikuti tata cara tobatnya tapi mohon rahmat dulu kemudian rahmat yang kedua sembuh disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya yang mana penyakit itu menurut ilmu medis menurut manusia sudah tidak bisa disembuhkan maka mohon rahmat kepada Allah yang dibutuhkan syifat bukan dawak tidak mengapa manusia dokter medis sudah angkat tangan tidak apa-apa kita masih punya Allah tanamkan keyakinan itu dalam hati Allah itu asyafi yang maha menyembuhkan itu Allah kita butuh syifat dari Allah maka mohon rahmat dari Allah Rabbi seperti doanya Nabi Ayub itu berkali-kali kita jelaskan Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan satu penyakit bertahun-tahun penyakit yang diujikan oleh Allah kepada beliau ini tidak pernah diidap oleh orang sebelum beliau dan juga orang sesudah beliau jadi sampai akhir nanti ya hanya Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit itu saat beliau merasa penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya kepada Allah maka baru kemudian beliau memohon kepada Allah ingat permohonan beliau coba dibaca yaitu wa'ayyubah idnadah rabbahu annimas saniyad durru wa'anta arhamur rahimin ini rahmat mohonnya menggosat Quran surat apa itu ayat 83 83 84 surat alambia alambia ya wa'ayyubah idnadah dan ingatlah kisah ayyub ketika ia menyeru Tuhannya ya Tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang diantara semua penyayang 84 sekaligus jawaban dari Allah Maka kami pun memperkenankan seruannya itu lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah jadi saat beliau penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub dirasa sudah sangat mengganggu dalam ibadahnya kepada Allah ingat ya penyakitnya penyakit beliau sudah mengganggu dalam beribadah kepada Allah bukan mengganggu dalam masalah kedunia wiaannya kalau kita kan tidak sakit ingin sembuh itu biar bisa lagi ke sana kemari ke sana kemari biar bisa soping biar bisa ke sana itu tujuan kesembuhan yang kita mohonkan kepada Allah maka jelas berbeda saat Nabi Ayub mohon kepada Allah itu saat beliau merasa penyakit yang beliau derita itu sudah mengganggu dalam ibadah kepada Allah maka beliau memohon kepada Allah tidak keluh kesah tidak jujur ya Allah berikan kesembuhan pada hamba ya Allah tidak begitu tetapi yang beliau mohonkan pertama kali adalah rahmat sesungguhnya aku saat ini sedang ditimpa penyakit sedang engkau adalah Tuhan yang maha paling penyayang diantara para penyayang saat kita sakit banyak keluarga kita yang sayang kepada kita banyak dokter yang sayang kepada kita berusaha mengubati agar sembuh namun ingat semuanya itu sifat sayang keluarga kita saat kita sakit para dokter saat kita sakit itu tidak bisa menyamai sifat sayangnya Allah rahmatnya Allah kepada hambanya maka kalau kita perhatikan ayat itu dibuka oleh Allah wa'ayyubah wa'ayyubah fathah huruf terakhirnya wa'ayyubah ada pesan yang mendalam fathah itu kan maftuh terbuka berarti kisah ini terbuka dibuka oleh Allah untuk siapapun generasi sesudah nabi ayyub untuk mengambil ibroh dari pengalaman nabi ayyub ini bagaimana saat diuji oleh Allah dengan sakit yang super super berat maka diambil ibroh nya id nada id ketika namun bukan hanya bermakna ketika saja disitu bermakna ambil pelajarannya ambil ibrohnya ambil hikmahnya ikuti amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang dilakukan nabi ayyub saat menghadapi ujian sakit yang begitu berat dari Allah ujian keimanan dan ketakwaan ternyata beliau tidak putus putus asa dari rahmat Allah beliau lari kepada Allah yang maha memiliki kesembuhan yang beliau mohonkan bukan keluh kesahnya agar langsung diberi kesembuhan bukan namun beliau sampaikan kepada Allah Rabbi Animas Zaniyad Duru Wahi Tuhan Sesungguhnya aku saat ini tengah ditimpa penyakit sedang engkau adalah Tuhan yang paling penyayang diantara para penyayang kalau itu doa itu kita panjatkan dengan dorongan keimanan ketakwaan dari dalam hati hanya mengharap ridha Allah murni mengharapkan pertolongan Allah seutuhnya bergantung hanya kepada Allah yang pertama dan utama maka hasilnya luar biasa ayat berikutnya fastajabna fastajabna lahu maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah tanpa tunggu lama pakai pakai di situ harfun tidak lama lama fastajabna lahu kami kabulkan perkenankan permohonannya itu kemudian kami angkat penyakit dari dirinya kemudian dikembalikan keluarganya beliau sakit keluh bukan hanya sakit saja ujian sakit berat diemaui masyarakatnya kemudian keluarganya semuanya meninggal habis semuanya hartanya juga habis sehingga entek-entek antenan secara keluarga harta kesehatan sudah habis-habisan betul namun beliau tidak sambat tidak keluh kesah saat dirasa sudah sangat mengganggu untuk ibadah maka dengan ketundukan dan penuh harap hanya kepada Allah sehingga memohon kepada Allah mohon beliau tidak mohon kesembuhan tetapi menceritakan kepada Allah meski sesungguhnya beliau juga tahu kalau Allah maha mengetahui kondisinya tapi beliau menceritakan kondisinya kepada Allah hamba saat ini tengah ditimpa penyakit ya Allah sembuhkanlah hamba tidak begitu tetapi beliau mohon sedang engkau Tuhan yang paling penyayang mohon rahmat dari Allah yang pertama kalau kita dihadapkan pada kesulitan apapun bentuknya jangan cepat-cepat mohon diselesaikan kita dari kesulitan itu tetapi yang pertama mohon rahmat Allah dulu setelah itu baru mohonkan apa yang menjadi keinginan kita mohon kesembuhan mohon ini mohon dimudahkan segala urusan namun yang pertama mohonkan rahmat Allah dulu kalau rahmat Allah sudah turun semua kesulitan selesai semua kesulitan selesai bagaimana yang dialami oleh Nabi Ayub ini maka tadi Panjenengan yang bertanya ini jangan berkecil hati jangan putus asa dari rahmat Allah terus langitkan doanya Nabi Ayub ini dengan penuh harap dan yakin kepada Allah kalau itu Panjenengan lakukan terus-menerus hanya mengharap ridha Allah dan yakin betul bahwa Allah maha menyembuhkan insyaAllah fisik boleh sakit namun hati akan ditenangkan oleh Allah hamba Allah yang beriman fisik boleh sakit namun jangan sampai fisiknya sakit hatinya ikut sakit tidak bisa bersabar berarti itu hatinya juga ikut sakit sudah rugi dunia rugi akhirat harusnya fisik yang sakit itu kalau hatinya tidak sakit maka akan dapat kafar dari Allah digugurkan dosa dosanya laksana pohon digugurkan dedaunannya namun kalau hatinya sakit sehingga tidak bersabar tidak bisa ikhlas menerima hujian dari Allah ini menggerutu berkeluh kesah sambat terus maka rugi rugi dunia rugi akhirat di dunia fisiknya sakit rugi di akhirat tidak bisa sabar sakitnya tidak bisa jadi kafar malah nyala nyala gusti Allah ya Allah saya sudah sholat saya sudah zakat saya sudah puasan saya juga sudah tertib dan semangat rutin istiqomah mengamalkan amalan-amalan sunnah tapi kenapa engkau timpakan sakit ini kepadaku ya Allah aku kurang apa sedangkan sedangkan fulan itu sholatnya masih igla igli masih menunda nunda ngaji yang enggak sergeb wajibnya keteter belum lagi sunahnya tidak pernah mengerjakan kenapa terus sehat ya Allah kenapa engkau pilih kasih katanya engkau akan menolong hambamu yang beriman tapi kenapa engkau beri aku sakit seperti ini malah nyala kikusti Allah dunyone rekoso akhiratnya tambah rekoso nyala kikusti Allah harusnya sikapi dengan ikhlas sabar akan jadi kafar penggugur dosa-dosa dari Allah panjatkan terus doanya Nabi Ayub ini dengan penuh keyakinan kepada Allah sesuai dengan janji Allah Allah akan lenyapkan penyakit dari tubuh panjenengan itu ketetapan Allah dengan syarat panjenengan panjatkan penuh harap jangan coba-coba jadi yakin betul kepada Allah dan jangan mendikte Allah ya Allah besok sembuhkan saya ya Allah jangan karena Nabi Ayub memohon seperti itu terserah Allah mau turunkan rahmatnya mau turunkan kesembuhan terserah Allah namun yang jelas kalau itu kita panjatkan dengan penuh keimanan dan keyakinan seutuhnya kepada Allah tidak lama fastajabna lahu fakashafna mabihi mindurin ini janji Allah jalankan ini tunaikan praktekkan doanya Nabi Ayub ini jangan hanya coba-coba ini ikhtiar ilahi harus kuat kuatnya harus melebihi ikhtiar insani kalau saat sakit ikhtiar insani saja kita bisa kuat bisa dari satu dokter pindah ke dokter lain dari satu rumah sakit pindah ke rumah sakit yang lain kenapa kita lupa kepada Allah yang punya kesembuhan adalah Allah maka lari dulu kepada Allah lebih dekat lagi kepada Allah baru kemudian ikhtiar insaninya mengikuti nah dari situ insyaallah Allah akan berikan jalan kesembuhan yang terbaik di tempat yang terbaik waktu yang terbaik fisiknya sakit jangan sampai hatinya ikut-ikutan sakit fisik boleh sakit namun hati tetap harus tertaut tertambat hanya kepada Allah nah bagaimana sholatnya faddaqullah hamastata'adum bertakwalah kepada Allah semaksimalnya karena kondisinya tidak normal sakit menaun lumpuh maka ketika mau zikr mau sholat itu berdiri tidak bisa bisanya hanya berbaring maksimalnya berbaring maka dengan berbaring nabi kita juga bersabda dulu pernah Imran bin Hussein itu ketika diuji oleh Allah dengan sakit bawasir bawasir itu wasir ambeyen baru ambeyen tapi sudah sangat mengganggu untuk sholat maka beliau bertanya kepada nabi tentang sholatnya jawab nabi sholat dengan berdiri maka dengan duduk duduk baik di lantai maupun di kursi monggo kalau tidak bisa berdiri karena penyesakitnya maka bisa duduk dimanapun duduknya boleh di lantai boleh di kursi kalau ternyata duduk tidak bisa fa'ala janbin maka dengan berbaring sholatnya saja dengan berbaring itu mendapat ruksoh keringanan dari nabi apalagi zikrullah zikir sesudah sholat tentu boleh dalam keadaan berbaring dalam keadaan miring terlentang atau tengkurap monggo senyamannya bukankah Allah juga berfirman fa'idha qadaitum sholat fadkur allaha kiyam wa gu'ud wa'ala junubikum anisa 103 bad ingat kembali itu jika kamu telah tunaikan sholat fadkur Allah maka zikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring jangan sampai tidak zikir apapun keadaannya zikrullah dalam keadaan berdiri duduk maupun berbaring coba dibaca surah tanisa ayat 103 faizat kodaitum sholata fadkur allaha kiyam wa gu'ud wa'ala junubikum faizat maknantum fa'akim sholah inna sholat aganat alal mu'minin kitab mawkuta maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu ingatlah Allah di waktu berdiri di waktu duduk dan di waktu berbaring kemudian apabila kamu telah merasa aman maka didikanlah sholat itu sebagaimana biasa sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman ayat ini pertama bisa kita maknai bahwa ini perintah dikir sesudah sholat jadi kalau sholat sudah kamu selesai kamu tunaikan ojo langsung mak kelebat melupakan Allah jangan tapi zikir zikrullah di situ zikir sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah selesai sholat jangan langsung kelebat jangan langsung sibuk dengan hurusan dunia zikir dulu boleh zikirnya dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring itu makna pertama kemudian makna kedua ayat ini mengingatkan kepada kita tentang fungsi sholat orang yang sholatnya benar maka dalam kondisi apapun dia dia akan selalu ingat Allah baik dalam keadaan senang keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan susah baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit kalau sholatnya benar dalam arti fungsi sholatnya tegak betul orang yang sholatnya benar dalam arti benar bukan hanya gerakannya saja bukan hanya bacaannya saja namun benar pula fungsinya maka dia akan selalu ingat Allah tidak akan pernah meninggalkan Allah bagaimanapun kondisinya kondisi kaya ingat Allah kondisi miskin ingat Allah kondisi sehat ingat Allah kondisi sakit bagaimanapun bentuk sakitnya tetap ingat Allah itu orang yang sholatnya benar tapi kalau ada orang sekalipun dia sholat benar gerakannya namun fungsinya tidak tegak makanya salah ada yang salah tanda tanya besar dalam fungsi sholat orang sholat gerakannya betul bacaannya betul tapi diberi kenikmatan oleh Allah diberi sesuatu oleh Allah muncul kesombongan merendahkan orang lain menganggap dirinya paling kaya menganggap dirinya paling punya uang menganggap dirinya paling penting menganggap dirinya paling benar menganggap dirinya paling berpengaruh meski sholatnya benar gerakan dan bacaannya namun ternyata fungsi sholatnya tidak tegak karena sombong baik melalui perbuatan perkataan maupun sikap itu perbuatan mungkar sedang kemungkaran itu sesuatu bentuk kemaksiatan kepada Allah yang fitrah kita tidak bisa menerima itu akal sehat kita tidak bisa menalar tidak bisa menerima ada orang diberi sesuatu diberi nikmat oleh Allah kok sombong fitrah kita ini tidak bisa menerima fitrah ketauhitan kita tidak bisa menerima ada orang sombong dengan hartanya dengan kedudukannya meski kesehariannya dia solat gerakannya betul bacaannya betul namun fungsinya tidak tegak ditandai dengan ada sifat sombong dalam dirinya karena merasa paling segalanya sedangkan salah satu fungsi solat itu adalah tanha anil mungkar mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar apapun jenisnya itu salah satu fungsi solat maka tidak pernah ada ceritanya di masa nabi dan para sahabat generasi muslim zaman dulu awal-awal dulu orang-orang yang solatnya betul fungsinya tegak betul fungsi solat ini orang solat kok kemudian selesai solat selesai dikir lantas mencaci maki saudaranya tidak pernah terjadi orang yang fungsi solatnya tegak tidak pernah ada ceritanya keluar dari masjid memakai sandal temannya pulang dari masjid berjalan ke rumah bersama dengan jamaah masjid yang lain sepanjang perjalanan ribah saudaranya podo-podo solat yang kono berarti solat yang seperti itu baru sebatas menggugurkan kewajiban belum tegak fungsi solatnya perbuatan mungkar masih terus dilakukan ini ada juga orang yang setiap hari ya solat yang perbuatan keji fahsyak juga terus dilakukan perbuatan mungkar juga terus dilakukan berarti dia tidak paham dengan makna solat yang setiap hari dia lakukan padahal solat yang menyelamatkan ini adalah solat yang tegak fungsinya karena pelaku-pelaku solat yang betul dia akan terhindar dari dua macam kemaksiatan yaitu fahsyak dan mungkar kalau sudah terhindar dari dua bentuk kemaksiatan ini maka perilaku perbuatan ucapannya insyaallah lurus ketika diuji sakit pun tidak akan meninggalkan Allah terus dikrol ingat kepada Allah dengan cara sabar tenang hatinya itu salah satu anugerah yang Allah berikan kepada orang yang solatnya betul fungsi solatnya tegak hatinya akan selalu tenang dihadapkan pada kesulitan apapun bentuknya dimanapun kesulitan itu ditemui hatinya tetap akan tenang itu orang yang solatnya berfungsi karena puncak zikrullah adalah solat puncak mengingat Allah itu solat solat harus fungsi kalau fungsi maka hatinya tenang turun ketenangan dalam hatinya sakit berat lumpuh dari usia 24 sampai 41 tahun karena solatnya berfungsi betul hatinya bertaut betul kepada Allah yakin betul Allah tidak menguji hambanya di luar kemampuannya maka Allah turunkan ketenangan dalam hatinya sehingga fisiknya sakit hatinya tetap sehat itu yang menyelamatkan menjalani sisa kehidupan yang Allah berikan ini tanpa dosa karena dosanya digugurkan oleh Allah karena kesabaran dan keikhlasannya menerima ujian keimanan dan ketakwaan berupa sakit itu tadi kalau ada manusia yang mengatakan lebih ingin sabar yang lorok tenang rekoso tenang lorok itu rekoso sakit itu juga rekoso dari sehat kondisi normal menjadi kondisi tidak normal kondisinya serba terbatas maka kalau kita menyikapinya dengan kolbun yang tidak salim ya kita merasa rekoso berat sekali namun kalau kita terima kita sikapi dengan kolbun salim ringan siapa yang meringankan Allah buktinya Nabi Ayub sakit itu paling berat yang dialami Nabi Ayub manusia sebelum dan sesudah Nabi Ayub tidak pernah mengalami ujian sakit seperti yang beliau alami kenapa Allah memilih beliau sesuai dengan janji Allah Allah tidak akan pernah membebani yang banyak di luar kemampuannya Allah memilih Nabi Ayub karena Allah maha mengetahui hanya Nabi Ayub yang sanggup melewati ujian sakit itu dengan sabar dan ikhlas tawakal terus pada Allah maka kenapa jenengan yang dipilih oleh Allah untuk lumpuh diuji dengan lumpuh dari usia 24 sampai 41 ini karena Allah maha mengetahui jenengan yang mampu melewati itu dengan tetap sabar ikhlas tawakal betul kepada Allah yakin pada Allah Allah tidak akan pernah terbulak balik dalam menurunkan ujiannya yang harusnya diturunkan kenjenengan tidak mungkin diturunkan pada orang lain yang harusnya diturunkan pada orang lain tidak mungkin diturunkan kepada panjenengan itu sudah pas Allah turunkan ujian tidak pernah salah orang karena Allah maha mengetahui hanya orang itu yang sanggup melalui ujian itu dengan tetap sabar tetap iman istiqomah kepada Allah ini teori kebenaran Al-Quran datangnya langsung dari Allah teori kebenaran agama mudah diucapkan kenapa karena kita masih diuji oleh Allah dengan kesehatan maka saat kita dianugrai oleh Allah masih diuji dengan kesehatan kewajiban kita menguatkan mensupport memotivasi saudara-saudara kita yang kebetulan diuji oleh Allah dengan sakit maka pahalanya luar biasa menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa di sisi Allah tapi tidak asal menjenguk orang teka terusan menjenguk yang menghibur yang memotivasi lah ini menjenguk ketemu pasiennya di rumah sakit jenengkan gerak nopo wah kebetulan mungkin wah saya jantung setruk dan lain sebagainya waduh pun jenengkan udah sebutan saya mikir ini pokoknya kata-kata dikru nah itu namanya tidak menghibur memotivasi orang yang sakit malah nambai beban nambai rekoso maka para dokter ini hati-hati ya dalam memberikan motivasi pasien pasiennya dokter-dokter ini kalau bisa karena nabi kita bersabda setiap penyakit ada obatnya bisa jadi obat yang dimaksud oleh nabi dalam sabdanya adalah motivasi dari dalam diri pasien itu itu obat termanjur bisa jadi maka para dokter ahli medis kalau memberikan mengabarkan penyakit seorang pasien harus dengan motivasi oh kanker stadium sekawan tidak apa-apa ini kanker stadium sekawan Allah maha menyembuhkan insyaallah nanti Allah akan sembuhkan nah ini ini diminum sekian ini diminum sekian pun insyaallah nanti Allah menyembuhkan memang saat ini diuji oleh Allah dengan sakit seperti ini namun jangan mikir mesti mati ya gerak kanker tetap mati kita sadari begitu banyak orang sehat yang tidak gerak tapi sudah berpulang terlebih dahulu pokoknya jalani pengobatan dengan tertib insyaallah nanti atas rahmat Allah Allah menyembuhkan kalau dokter muslim harus seperti itu jangan sampai wah ini tidak bisa ini seharus begini kalau tidak sudah tidak bisa tertolong sudah meninggal nanti wah ini dokter yang tidak punya etika yang tidak punya etika seperti ini kuatkan jadi ada pasien datang berobat di samping panjenengan sebagai wasilah bisa jadi melalui motivasi-motivasi panjenengan oleh Allah Allah izinkan ada kecok-cokan dengan obat yang panjenengan beri karena munculnya motivasi dari dalam diri pasien tadi bisa jadi dawak yang paling manjur adalah motivasi dari dalam diri semangat untuk sembuh karena kalau tidak ada semangat untuk sembuh maka semakin digerogoti oleh penyakitnya itu kalau ada semangat untuk sembuh maka bisa melakukan perlawanan terhadap penyakitnya bisa jadi yang dimaksud dawak oleh nabi tidak harus semuanya melalui obat-obat medis justru obat yang paling manjur adalah motivasi dari dalam diri semangat untuk sembuh itu tidak mungkin nabi menyabdakan itu obatnya belum ditemukan itu tidak mungkin saat nabi bersabda itu berarti ada pemberitahuan dari Allah tidak mungkin nabi ngarang nabi ngarang 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 mungkin ngarang ngarang itu tidak mungkin yang saat nabi bersabda demikian nabi sudah perso melalui pemberitahuan dari Allah semua penyakit apapun bentuknya di dunia ini itu sudah ada obatnya Allah sudah turunkan obatnya tidak mungkin nabi menyabdakan sesuatu yang Allah belum turunkan tidak mungkin saat nabi menyabdakan demikian kita yakin bahwa Allah sudah turunkan obatnya saking keterbatasan manusia mungkin sampai hari ini manusia belum mengetahui kenapa kalau manusia sudah mengetahui semuanya dikhawatirkan nanti manusia barat seorang dokter tanpa sadar akan berubah dari makhluk menjadi kolik nanti pokoknya apa-apa dokter apa-apa dokter sehingga lupa pada Allah tetapi yang jelas obat sudah ada bisa jadi obat yang paling mancur motivasi dari dalam diri maka sangat ditekankan ziarah mengunjungi menjenguk orang yang sakit kapan jenengan tetap bersemangat jangan putus asa jangan ngelukro semua yang menjadi ketentuan syariat karena kondisi jenengan tidak normal tunaikan semaksimalnya Allah maha mengetahui kondisi panjenengan tunaikan semaksimalnya insyaallah diterima oleh Allah karena maksimalnya sesuai dengan kemampuan panjenengan ya ada lagi terkait natal dan tahun baru ada saudara kita yang merayakannya apakah boleh kita memberi ucapan lewat tidak perlu tidak perlu lagum dinukum wali yatin bagimu agamamu bagiku aga maku yang namanya toleransi tidak harus mencampur adukkan yang hak dan batil seperti itu yang namanya toleransi itu tidak saling mengganggu bagi saudara-saudara sebangsa kita yang kebetulan merayakan ya menggesilahkan kita tidak mengganggu namun jangan dipaksa kami untuk mengucapkan itu mengucapkan selamat jangan dipaksa yang namanya tidak saling mengganggu saling menghormati semua agama itu punya ketentuannya saudara-saudara kita non-muslim dalam agamanya itu juga ada ketentuan mesti mereka mengamalkan sesuai dengan apa yang mereka yakini monggo silahkan kita tidak mengganggu tapi jangan paksa kami yang muslim ini untuk mengucapkan jangan paksa karena kami punya ketentuan juga dalam agama kami maka toleransi yang sangat indah bagimu agamamu bagiku agamaku sudah tidak saling mencampur adukkan ya kamu tunaikan laksanakan apa yang kamu yakini menurut ajaran yang ada di dalam agamamu dan saya melaksanakan semaksimalnya apa yang ada dalam islam sesuai dengan koran sunnah jangan keblinger dalam toleransi toleransi itu tidak harus mencampur adukkan ajarannya yang namanya toleransi beda adidah itu saling menghormati tidak saling ganggu bukan mencampur adukkan ajaran agamanya ada ini nanti diiringi lagu-lagu gereja dalam satu tempat itu namanya mencampur adukkan lah kita tidak sependapat dengan itu kalau tidak sependapat kita saling menghormati saling menghargai jangan dipaksa kita bineka tunggal ika kok maka harus saling menghormati tidak ada saling memaksa nah terkait ucapan selamat natal kalau ada saudara-saudara muslim kita yang mengucapkan itu ya monggo silahkan nanti semuanya akan bertanggung jawab sesuai dengan amalnya masing-masing lana akmaluna walakum akmalukum itu kalau sesama saudara muslim tapi bagi kami mohon maaf kami tidak mengucapkan itu tidak mengucapkan selamat karena kami belum tahu ilmunya mengucapkan selamat menurut islam itu bagaimana mengucapkan selamat natal menurut islam kami belum tahu ilmunya dalam islam yang kami tahu Allah Tuhan kami perintahkan lakum dinukum waliyah din maka panjenengan kalau ngaji di sini tidak perlu ucapkan itu bukan hanya tidak perlu jangan sampai mengucapkan selamat natal bukan berarti kita tidak toleran justru itu sangat toleran masing-masing menghormati menjalankan apa yang menjadi ajaran keyakinan dalam agamanya masing-masing ya ada lagi bagaimana cara kita tahu antara nilai dunia dan akhirat atau ukrawi berada di kategori yang mana hitung-hitung lah amal kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah bukan berarti terus kemana-mana kita bawa buku oh aku sholat jamaah pitul likur terus sana kemari oh saya melakukan satu kebaikan lipat gandanya minimal 10 tulis terus di jumlah akhir tahun bukan begitu maksudnya bagaimana kita mengetahui nilai duniawi dan nilai ukrawi mana yang lebih tinggi nah sebetulnya kita merasakan itu sebetulnya kita merasakan kalau urusan duniawi dan urusan ukrawi kita lebih condong pada urusan duniawi berarti kita lebih mengedepankan nilai duniawi daripada nilai ukrawi misalkan dalam satu waktu dihadapkan dengan urusan duniawi dan urusan ukrawi bersamaan tidak ada uzur sama sekali nah hawa nafsu kita lebih condong mengikuti nilai duniawi ya itu pertanda bahwa kita condong pada nilai duniawi lebih mementingkan dunia daripada akhirat padahal Allah perintahkan yang pertama Allah perintahkan adalah kejar akhiratmu dulu yang disebut oleh Allah akhirat dulu dalam ayat itu artinya kita sebagai hamba Allah diwajibkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah untuk mengejar akhirat yang didahulukan akhirat nilai ukrawi yang dikedepankan nilai duniawi belakangan huala tansa nasibaka minat dunia jangan kamu lupakan urusanmu di dunia bagianmu di dunia ning dunia butuh makan untuk mengejar nilai ukrawi tidak bisa kita tanpa makan minum poso terus tidak bisa itu nyalai agama juga kamu untuk mengejar nilai ukrawimu kamu juga melalui nilai dunia kamu butuh makan sebagai manusia butuh minum butuh nyandang butuh papan maka jangan lupakan nilai duniamu itu namun karena nilai dunia perintahnya hanya jangan kamu lupakan hendaknya kita jadikan nilai dunia yang tidak boleh dilupakan ini sebagai perantara untuk mengejar nilai akhirat kita sebetulnya hati nurani kita merasakan itu misalkan ini contoh saja tentu contoh tidak bisa 100% sama saat ini misalkan ntar tengah malam sepertiga malam nanti misalkan hujan lebat suasana hawanya dingin tiba-tiba ada teman panjenengan nelfon hei pulan assalamualaikum pulan jenengan dimana saya dirumah jenengan kesini ya saya tunggu sampai setengah keempat atau saya tunggu sampai adhan subuh itu telpon jam setengah tiga malam sepertiga malam itu dini hari kondisi hujan ada saudara atau orang atau bos di pekerjaan panjenengan telpon kamu disini saya butuh bantuan selesaikan pekerjaan ini karena besok segera akan ada akan ada apa namanya kontrak dengan perusahaan ini nominalnya besar kamu datang ke sini nanti kalau selesai pekerjaan kamu saya beri sekian puluh juta kondisinya tengah malam dunia hari hujan mungkin tubuh kita juga sakit rodok meriang ada tiba-tiba ada telpon seperti itu dari pimpinan perusahaan pimpinan tempat kita bekerja atau dari teman atau dari saudara kita menjanjikan kalau jam itu ditunggu sampai adhan subuh bisa datang ke tempat yang dijanjikan maka akan diberi upah duniawi sekian puluh juta kira-kira banyak atau sedikit manusia yang berusaha bangun geriga melawan rasa kantoknya melawan hawa dingin melawan rasa pusing dan meriangnya untuk kemudian datang ke tempat yang dijanjikan hanya demi upah duniawi ini saya akan banyak orang yang berela bersusah-susah bangun di jam itu bersusah payah melawan kantok melawan pusing melawan meriang bahkan bangunnya dengan merangkak tertatih-tatih dia berusaha datang ke sana karena dalam benaknya upah duniawi sekian juta atau sekian puluh juta sakit enggak apa-apa sampai sana insyaallah menerima uang sekian puluh juta itu untuk nilai duniawi banyak manusia yang rela melakukan itu bersusah payah tertatih-tatih mengejar nilai duniawi namun saat Allah janjikan ini yang menjanjikan Allah bukan manusia padahal manusia kalau berjanji sangat mungkin mengingkari kalau Allah yang sudah berjanji mustahil bagi Allah mengingkari janjinya Allah berjanji wamin al-layli fatahajad bihi na fila talak asa ayyab asa karobu kama kama mahmudah ayyambaku ayo bangun seperti gamalem apapun kondisinya bangun 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 tunaikan sholat tahajud karena kalau kamu tunaikan sholat tahajud hanya mengharap berita Allah ikhlas karena Allah janji Allah Allah akan kirim kamu menuju makam yang terpuji makam yang terpuji tempat yang terpuji berarti semua urusan problematika dunianya selesai dunianya bahagia akhiratnya bahagia di surga ini yang menjanjikan Allah kenikmatannya di dunia jangan ditanya lagi terbebas dari segala permasalahan duniawi Allah berikan solusinya ada masalah Allah tunjukkan solusinya ada masalah Allah tunjukkan solusinya satu masalah langsung Allah berikan solusinya karena diangkat oleh Allah ke tempat makom mahmudah tempat terpuji sehingga tidak menumpuk masalah di akhirat ditempatkan oleh Allah di surganya kondisinya hujan dingin apa menek rodok meriang setan yang bisa halak sehat sehat sehingga di tangi tambah mumet tambah lorot tambah ini yang penting wajib itu yang penting itu kan wajib apalagi kalau wajibnya masih ketar-ketar setan yang bisa ini wajibmu wajib ketar apa ini apa yang lakukan sunnah yang terhajut dan perbaiki dulu wajibmu nanti sebaik baru tunahkan sunnahnya ini bisikan setan tapi kalau diperturutkan kita akan terjumus ingat kalau pernah ada dalam benak kita bisikan halak mung sunnah halak tahajud mung sunnah orang dilakoni orang dosa orang jeneng sunnah dilakoni orang dosa halak sholat terwatip mung sunnah orang dilakoni orang dosa sholat fajar orang orang mung sunnah orang orang sunnah orang 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 dilakoni rap apa hati-hati itu bisikan setan kaya-kaya ini apik ini kalau diperturutkan itu menjrumuskan siapa yang menjamin siapa yang berani menjamin bahwa ibadah wajibnya itu sudah cukup untuk mengantarkan dirinya ke surga siapa yang berani menjamin itu insyaallah kalau orang yang hatinya penuh dengan keimanan tidak berani menjamin itu bahwa ibadah wajib insyaallah cukup bawa aku ke surga siapa yang berani menjamin begitu bisa jadi ibadah ibadah wajib yang selama ini kita tunaikan masih sangat banyak kekurangannya maka ditutup dengan amalan amalan ibadah ibadah sunnah tadi termasuk tahajud iming imingnya dari Allah luar biasa bahagia dunia akhirat surga balasannya namun banyak manusia yang tidak kepingin termasuk orang yang ngaku islam juga wah kondisinya dingin udang teres kenek banyu adem dan lain sebagainya banyak sekali alasan yang mana itu berasal dari bisikan setan supaya apa supaya fulan itu tidak bangkit dari tidurnya kemudian bermunajat kepada Allah dalam kehiningan malam di saat banyak orang tertidur malam hening gelap ada seorang hamba mendekat kepada Allah bermunajat kepada Allah dalam sujud-sujud panjangnya memohon berkeluh kesah kepada Allah maka Allah akan angkat dia ke tempat terpuji balasannya surga namun banyak orang yang ngaku islam tidak kepingin itu namun ketika tiba-tiba ada yang nelfon diimingi-imingi sekian puluh juta langsung Alhamdulillah sehat pulau mangkat dia akan tertatih bangkit dari tempat tidurnya merangkak bangun demi mengharap nilai duniawi itu itu salah satu contoh kita mengedepankan nilai duniawi daripada nilai ukrawi padahal yang namanya nilai duniawi itu pasti musnah pasti sirna pasti habis pasti binasa karena kesenangannya menipu yang namanya nilai ukrawi itu bak kekal abadi kenikmatan di sisi Allah manusia menjanjikan manusia banyak mengingkari janjinya Allah menjanjikan mustahil bagi Allah mengingkari janjinya maka tanyakan kenuraninya masing-masing sampai detik ini lebih condong pada nilai duniawi atau condong kepada nilai ukrawi apa tidak boleh kepingin nilai duniawi boleh namun jangan sampai melupakan nilai ukrawi jangan sampai nilai ukrawi di nomor dua kan nilai ukrawi harus dikedepankan tadi kami berikan contoh seperti itu dirasa rasakan untuk janji dari Allah kebaikan dunia akhirat yang hakiki yang abadi seringkali kita tidak kepingin janji manusia yang sering diingkari kesenangannya semu menipu akan sirnah binasa musnah seringkali banyak diantara kita yang kepingin lebih mendahulukan nilai duniawi daripada nilai ukrawi rasakan dalam hati jadi kita menggajir ayat ini membaca ayat Allah jangan hanya dengan penglihatan dengan mata dan lesan kita saja saat panjenengan buka mushaf jangan baca ayat hanya dengan mata dan lesan kalau itu dilakukan maka tidak akan ada asar tidak akan ada bekasnya sehingga hanya baca begitu ayat demi ayat terbaca dilalui terbaca dari awal sampai akhir khatam awal sampai akhir khatam namun tidak bisa mengambil ibroh mengapa karena bacanya hanya dengan mata dan lesan bagaimana biar bisa menjadi ibroh maka baca ayat ayat hadis hadis nabi selain dengan penglihatan bagi yang Allah nukerahi penglihatan dengan lesan bagi yang Allah nukerahi lesan lancar namun yang tidak boleh tidak harus ada ini baca ayat dan hadis dari Rasulullah ayat dari Allah harus dengan hati atau mata batin yang namanya dalam bahasa Al-Quran seringkali disebut dengan Al-Qolbu itu baca dengan mata batin jangan hanya cukup mata di kepala saja namun dengan mata batin sertakan mata batin untuk membaca ayat ayat Allah dan hadis hadis Rasulullah dengan demikian niscaya mulai dari ayat pertama saat panjenengan buka mushaf itu Alhamdulillah hirobil alamin dari situ hati akan bergetar tetapi kalau bacanya hanya dengan mata dan lesan ya sudah mengalir begitu saja sampai pada ayat ayat ancaman tentang neraka yorawedi yorawedi karena baca dengan mata dan lesan saja maka baca dengan mata batin dari ayat pertama Alhamdulillah hirobil alamin hati sudah bergetar ibroh akan diambil akan dipelajari untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kenapa kita harus memuji Allah apa Allah butuh pujian bukan tetapi kita yang butuh kepada Allah maka kita memuji Allah Allah itu itu Rabbul alamin Tuhan semesta alam dari situ kita lihat apa yang ada di sekeliling kita apa yang ada pada diri kita dengan mata batin dengan alkol bu niscaya kita akan memahami niscaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Allah misalkan jangan jauh-jauh dulu apa yang ada pada diri kita mari kita renungkan dengan alkol dengan kolbun salim dari situ kita akan mendapatkan ibrah pelajaran yang sangat-sangat berharga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tunduk patuh kepada Allah untuk tidak memuji Allah contoh mata mata ini kan ini apa namanya bulu mata ini idep ini sama-sama rambutnya dengan yang ada di kepala ini namun kenapa idep kok tidak panjang tidak bisa gondrong coba kalau idep ini podo-podo rambutnya yang di kepala ini bisa panjang kenapa idep tidak bisa panjang kenapa coba renungkan itu andai kata wong podo rambutnya kudune sini kan ya iso gondrong andai kata idep ini bisa gondrong panjang susah kita dari situ lantas alasan apa kita tidak memuji Allah hidung kenapa oleh Allah hidung ini dibuat lubangnya ke bawah tidak pernah merenung andai kata hidung ini dibuat oleh Allah ke atas lubangnya musim hujan ini rekoso kita pelepeken kena air kenapa kita tidak merenungkan itu maka kalau kita baca ayat dengan kolbun salim sejak ayat pertama dalam mushaf sudah hati kita akan bergetar kita menyadari betapa lemahnya kita sebagai manusia sehingga butuh kepada Allah tunduk patuh kepada Allah itu baru dua contoh yang ada pada tubuh kita belum yang lain-lain kenapa mata harus ada hitamnya tidak putih semua atau biru semua atau merah semua atau hijau semua dalam hidung ini juga ada rambut kenapa rambut dalam hidung tidak bisa gondrong riwu-riwu seperti rambut yang di kepala ini coba renungkan dengan nurani jangan dengan logika renungkan dengan mata batin dari situ tidak ada alasan kita untuk sombong dari situ tidak ada alasan untuk kita tidak memuji kepada Allah dari situ tidak ada alasan untuk kita tidak mengambil ibrah dari Quran dan sunnah dari situ tidak ada alasan untuk kita tidak mau tunduk patuh ikhlas mengamalkan ketentuan ketentuan dinullah ini maka jangan baca ayat dan hadis hanya dengan mata yang di kepala dan dengan lesan saja baca dengan mata batin nah itu tadi contoh yang kita kemukakan kita lebih condong ke nilai duniawi atau nilai ukrawi dunia sementara akhirat selamanya pilih mana silahkan tentu kita akan milih kehidupan dunia yang sementara ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meraih kehidupan akhirat yang abadi selama lamanya ya ada lagi setelah muhasabah timbul pertanyaan apakah kebaikan saya tidak termasuk kebaikan yang sia-sia di sisi Allah apa teluk ukur yang dapat dijadikan acuan sehingga saya yakin bahwa kebaikan saya juga dinilai baik oleh Allah tolak ukurnya kebaikan yang dinilai oleh Allah itu disebut amal soleh tidak semua kebaikan tidak semua perbuatan itu dikatakan soleh tolak ukurnya itu nah kapan itu disebut soleh maka ada ketentuan dari Allah pertama kebaikan itu kita lakukan murni ikhlas karena mengharap berita Allah fa'budullaha mukhlisina lahuddin sembahlah Allah dengan memurnikan agama kepadanya terus kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin perbuatan baik kita tujuan utamanya itu lillah bukan lil fulus bukan kal untuk uang bukan lil mansib bukan untuk jabatan kedudukan bukan lis suhroh bukan untuk ketenaran bukan untuk lil madho bukan agar mendapat pujian manusia bukan itu tujuan kebaikan tujuan kebaikan agar dinilai soleh dihadapan Allah yang pertama ikhlas karena Allah mukhlis orangnya disebut mukhlis mukhlis dari kata akhlaso akhlaso sifatnya disebut ikhlas ada tambahan hamzah di depannya alif khlaso depannya ada hamzah atau alif itu jadi akhlaso kalau khlaso itu murni jernih kalau akhlaso ada usaha untuk memurnikan atau menjernihkan misalkan di dalam ini ada air airnya jernih tidak tercampur dengan kotoran maka airnya disebut kholis ketika tercampur kotoran debu atau apapun misalkan lalat dan lain sebagainya saya berusaha memurnikan air ini dari kotoran yang mencampuri di dalamnya usaha saya ini disebut akhlaso dalam hal ini tentu usaha yang dimaksud adalah memurnikan hati memurnikan niat jangan sampai kebaikan yang saya lakukan itu karena yang lain-lain kalau awalnya itu karena mengharap yang lain-lain entah mengharap uang mengharap pujian mengharap ketenaran maka segera taskihun niyah luruskan niat jangan sampai kebaikan kita lakukan karena bukan untuk Allah menjadi sia-sia tidak dapat nilai kebaikan di sisi Allah sehingga tidak disebut soleh itu pertama yang kedua kalau ukur kebaikan kita di sisi Allah dianggap dan disebut soleh itu itiba'u Rasulillah kul inkuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbib kumullah jadi dengan mengikuti Rasulullah apa yang dibawa oleh Rasulullah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah jadi berbuat baik saja tidak cukup kalau tidak mengikuti ketentuan Rasulullah maka tolak ukur kebaikan itu diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat tadi pertama ikhlas karena Allah yang kedua itiba'u Rasulillah mengikuti apa yang dicontohkan dituntunkan oleh Rasulullah baru itu disebut soleh ikhlas ikhlas karena Allah amal soleh itu tidak bisa dilakukan tanpa iman makanya orang-orang kafir itu banyak perbuatan baiknya namun tidak disebut soleh oleh Allah mengapa karena mereka melakukan perbuatan baik itu landasannya bukan lillah tidak ada keimanan maka amaluhum kasarob hanya disebut amal biasa bukan amal soleh amal biasa yang seperti fatah murgana dikiranya dia melakukan satu kebaikan ternyata dihadapan Allah tidak mendapatkan balasan kebaikannya maka laksana fatah murgana fatah murgana itu kalau di tengah teriknya panas matahari kita haus tampak di jauh itu semacam ada air namun saat kita dekati air itu ternyata tidak ada itu fatah murgana sarob begitu pula orang-orang kafir mereka mengira melakukan perbuatan baik di dunia ini mengira nanti akan masuk surga sampai di sana apa yang diharapkan tidak ada tidak mendapat balasan kebaikan dari Allah maka perbuatan baik orang-orang yang tidak mengimani Allah tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hak untuk disembah maka tidak disebut soleh hanya amal biasa hanya disebut akmal namun kalau itu landasannya iman ikhlas hanya mengharap ridha Allah kemudian itiba'u rasulillah maka disebut al-akmal as-soliha amal soleh sehingga amal soleh ini bukti nyata dari pengakuan keimanan seseorang sehingga iman itu bukan dilesan iman bukan di mata iman bukan di telinga iman itu ada di dalam hati kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan maka lesannya juga akan lurus matanya akan lurus penglihatannya pendengarannya juga akan lurus tidak neko-neko kemaluannya juga akan lurus tidak disalurkan kecuali hanya pada yang halal itu kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan maka nabi kan bersabda takwa hahuna takwa hahuna takwa hahuna ini loh dalam hati jenengi takwa hui karena kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan maka lesannya ucapannya akan soleh berkata baik itu termasuk amal soleh penglihatan melihat yang baik itu termasuk amal soleh mendengar yang baik-baik itu bagian dari amal soleh tangan ini digunakan untuk yang baik-baik bekerja mencari rezeki dari yang baik-baik itu amal soleh kaki digunakan melangkah ke tempat yang Allah ridhoi itu amal soleh maka pengakuan iman seseorang tidak cukup di lesan harus sampai turun ke mata hati kemudian dibuktikan dengan amal soleh dari ujung rambut sampai ujung kaki sekalipun kita seringkali mengucap iman iman melalui lesan kita namun lesan juga masih sering dusta sering fitnah sering cacimaki kaki digunakan melangkah ke tempat tempat yang tidak Allah ridhoi kemaluan disalurkan kepada yang tidak halal sekalipun kita sudah solat tetap amal kita tidak soleh karena yang namanya iman harus dibuktikan buktinya apa amal soleh itu bergandeng begini melekat berikanlah kabar gembira bagi orang orang yang aman iman yaitu beriman wa'amilus solihat dan beramal soleh di tengah tengah antara iman amanu dan amilus solihat disitu ada wawu wawunya wawu ma'iyyah wawul ma'iyyah itu fungsinya lil il soq untuk melekat merekatkan sehingga ada dua syarat untuk mendapatkan surganya Allah yaitu iman dan amal soleh amal saja tanpa iman tidak disebut soleh maka tidak diterima oleh Allah iman saja pengakuan di lesan tidak dibuktikan melalui perbuatan nyata dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak diikuti dibuktikan dengan amal soleh juga tidak akan diterima tidak layak mendapatkan surganya Allah yang pantas mendapatkan kabar gembira berupa surga dari Allah itu iman dan amal soleh menurut ayat itu dalam ayat itu Al-Baqarah ayat 25 atau berapa itu saat Allah hendak menjelaskan surga siapa saja yang masuk ke dalam surgaku yaitu surganya Allah Allah sebutkan syaratnya dulu gambarannya ini kalau ada satu perusahaan ingin merekrut tenaga kerja perusahaan ini punya aturan syarat-syaratnya disebutkan salah satunya yang bisa setiap hari datang jam 7 pagi maka secara otomatis yang datangnya di atas jam 7 pagi tidak lolos tidak diterima itu gambaran mudahnya maka kalau kita menginginkan kerja di tempat itu yang awalnya bangunnya kesiangan terus pasti kita akan merubah diri karena gajinya besar asal bisa datang tidak lebih dari jam 7 pasti diterima di perusahaan itu dengan gaji besar biasanya ada di antara kita bangun kesiangan jam sudah barang tentu tidak akan diterima menjadi karyawan di perusahaan itu kita tahu begitu pasti banyak orang yang akan berubah berusaha sekuat tenaga tidak bangun kesiangan lagi bangun pagi-pagi siap-siap berangkat sampai tempat itu tidak lebih dari jam 7 karena salah satu syarat diterimanya diterimanya sebagai karyawan di tempat itu datang tidak lebih dari jam 7 itu kriteria yang boleh diterima di tempat kerja itu begitu pula surganya Allah Allah punya ketentuan yang berhak dan aku izinkan kelak untuk menjadi penghuni penghuni surgaku yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai di dalamnya mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang disucikan tidak ada kesedihan lagi disitu tidak ada rasa sakit lagi disitu tidak ada halal haram lagi disitu tidak buang air kecil buang air besar lagi disitu kenikmatannya abadi tidak pernah luntur kenikmatan yang ada dalam surgaku kriterianya pertama harus iman kepadaku kriteria kedua harus membuktikan keimanannya dengan amal soleh dari ujung kepala sampai ujung kaki bukti bahwa itu amal soleh maka dia melakukan satu perbuatan tujuannya yang utama harus diperuntukkan mengharap ridhoku selain itu harus mengikuti tuntunan rasulku kriterianya itu dari Allah kita harusnya kalau tadi terkait urusan pekerjaan saja banyak manusia yang mau berubah berusaha datang tepat waktu tidak lebih dari jam tujuh tentu ini surga janjinya Allah masa hati kita juga masih tertutup tidak mau harusnya usaha kita untuk berbenah lebih daripada usaha kita berbenah dalam masalah duniawi tadi harusnya lebih lebih semangat lagi lebih ini lagi lebih itu karena kriteria diterima di surganya Allah Allah pasang kriteria iman dan amal soleh itu iman dan amal soleh imannya dibuktikan dengan amal soleh sekalipun lesan ngaku iman kalau masih zina masih kholwat masih mabuk masih korupsi masih menyakiti hati saudaranya maka imannya belum terbukti dengan amal soleh jangan harap surga kalau begitu maka baca ayat dengan hati yang salim sehingga kita akan bisa menarik ibroh pelajaran tidak menutup kemungkinan hati menjadi bergetar tidak jarang air mata meleleh kalau membaca ayat Allah hadis nabi dengan kolbun salim dengan mata batin diresapi betul dirasak rasaki gunakan ayat dan hadis untuk duding dirinya sendiri jangan untuk duding orang lain jadi baca ayat dengan mata batin kemudian resapi ayat itu pahami duding pada dirinya sendiri oh saya telah melakukan ini oh menyimpang dari ayat ini saya telah menyimpang dari hadis nabi yang ini dan seterusnya dan seterusnya jangan gunakan ayat hadis untuk dudingi wong lio kalau kita gunakan dudingi wong lio sudah kita sibuk dengan orang lain kamu salah kamu salah kamu salah aku benar diwi akan seperti itu jadinya ya ukuran kebaikan itu landasannya iman iman dibuktikan dengan amal soleh untuk bisa disebut amal soleh maka harus ikhlas karena Allah ikhlas ikhlas karena Allah saja tidak cukup harus mengikuti tuntunan Rasulullah ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa saling terpisah ikhlas karena Allah aku ikhlas tenang tetapi ternyata tidak sesuai tuntunan Rasulullah maka Allah juga tidak akan menerima mengikuti tuntunan Rasulullah tetapi tujuannya bukan untuk Allah untuk yang lain-lain maka juga tidak menjadi soleh tidak diterima harus ikhlas karena Allah dan iddiba'un Rasulillah ya ada lagi dari prosur halaman 8 Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki pada waktu itu beliau menasihatinya gunakanlah lima kesempatan sebelum datangnya lima kesempitan yang ditanyakan pada poin nomor 4 gunakan masa longgarmu sebelum masa sibukmu ini mohon dijelaskan kemudian yang kedua yang dimaksud masa sibuk ini apakah artinya kesibukan dalam urusan akhirat atau kesibukan dalam urusan dunia mohon tausiyah gunakan masa longgarmu sebelum masa sibukmu itu mudah dipahami sebetulnya jangan sampai ketika kita di masa longgar urusan belum banyak tidak kita gunakan sebaik-baiknya mendekat kepada Allah namun dibuat main-main dibuat untuk berleha-leha santai-santai tidak digunakan mendekat kepada Allah lah giliran datang masa sibuk kerjaan numpuk wis lali ngaji lali sholat jamaah kemas sudah lali ketika masa longgar jangan sampai terjadi banyak orang ngakunya Islam dia mendaki gunungnya iso tekan padahal gunung widuwur butuh tenaga fisik yang prima bekal yang lumayan dia bisa sampai itu ketika masa longgar dia gunakan untuk mendaki gunung apa tidak boleh boleh tetapi ternyata gunung yang setinggi itu bisa didaki bisa ditempuh namun medjid yang hanya 50 meter 100 meter ora tekan tekan ora tekan tekan mendaki gunung yang setinggi itu ringan karena seneng ringan longgar gunakan untuk itu selesai mendaki gunung turun sampai rumah sudah istirahat sudah ini datang seruan dari masjid hayalas sholah hayalas falahan gitu mari sholat sholat itu tujuannya apa agar mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dunia akhirat medjid yang hanya sekat meter yang hanya satu meter ora tekan tekan berat sekali melangkah maka yang dimaksud gunakan masa longgar jadi manusia ini hidup di dunia ini jelas punya aktivitas baik aktivitas itu berupa pekerjaan atau yang lain lain dan tidak jarang aktivitas dunia itu menyebukkan manusia maka sewaktu longgar dalam arti misalkan pekerjaannya belum numpuk jangan sia-siakan itu untuk mendekat kepada Allah datang ke majlis-majlis ilmu datang ke masjid dan lain sebagainya dan lain sebagainya karena satu saat nanti akan datang waktu sibuk kalau masa longgar kamu lupa menuju surga kamu lupa jalan ke surga apalagi masa sibuk nanti sudah semakin lupa ketika masa longgar saja tidak ada kesibukan itu saja lupa jalan menuju surga lebih-lebih kalau sibuk dengan urusan dunia nanti pekerjaannya menumpuk jangan datang ke majlis ilmu solat itu keter solatnya keter jangankan itu bagi pecinta sepabula mungkin ya mudah-mudahan tidak namun ada juga yang pernah merasakan itu saya solat subuh pas champion itu siaran langsung itu kebetulan yang main klub kesayangannya kita selamat solat subuh ini saya nonton bal-balan mas longgar saya nonton bal-balan terdengar ada ada solat fajar ini lagi penalti asik dengar komat lagi komat biasanya imam doa solat subuh ini selesai penaltinya artinya untuk urusan dunia saja dari masa longgarnya dia bisa maksimal kenapa untuk urusan akhiratnya tidak maksimal di masa longgar ketika longgar saja tidak ingat Allah menomor sekiankan Allah apalagi kalau nanti sibuk apalagi kesibukannya menyangkut pekerjaan menyangkut pekerjaan ini orang rampung bisa dipotong gaji diturunkan jabatan bahkan bisa dipecat kita bersolat kita bersolat ini solatnya ditunda-tunda kalau solat dia jentat-jentit seperti ayam mematuk makanannya itu cepat sekali jentat-jentit begini karena yang dalam benaknya saya kudus salat waktunya sudah mau habis waktunya kok saya belum selesai sedang pekerjaan saya numpuk ini sudah deadline nanti makhrib harus sudah diserahkan kalau tidak ancamannya dipecat atau potong gaji maka solat asarnya jentat-jentit tidak keharuan 4 rekaat selesai dalam 1 menit dalam benaknya waduh kamu pilih caranya rampung pekerjaan dipecat dipotong gaji di PHK terus cari pekerjaan dimana begitu salam 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 asal asalan langsung tancap gas lagi mengerjakan pekerjaan yang terjadi seperti itu masa longgar tidak ingat Allah atau menomor segiakan Allah apalagi kalau datang sibuknya sibuk urusan duniawinya kalau sibuk urusan akhirat Alhamdulillah itu pertanda baik menurut nasihat dari pendiri majlis ini kita evaluasi kalau nilai ukrawi kita meningkat nilai duniawi kita merosot itu pertanda baik pelihara nilai ukrawinya tingkatkan nilai duniawinya namun kalau selama satu tahun kita muhasabah kemudian kita evaluasi kita temukan nilai dunia meningkat nilai ukrawi merosot hati-hati hati-hati kita menuju jalan kesengsaraan itu hati-hati segera berbenah mumpung Allah masih beri kesempatan hidup tingkatkan nilai ukrawi kalau hanya sejajar nilai duniawi dengan nilai ukrawinya kita harus prihatin kita berada dalam ujian Allah maka kalau sibuk dengan urusan ukrawi Alhamdulillah artinya kita mengutamakan urusan ukrawi sampai sibuk sehingga urusan duniawi hanya sebatas jangan kita lupa urusan ukrawi dalam kebaikan visabilillah oh kok watengi kerasa luwe luwe urusan duniawi jangan lupa terus kemudian makan untuk makan biar bisa menjadi nilai ibadah berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim makan apa yang masuk itu bernilai ibadah makan kita ada nilai ibadah yang di sisi Allah nah ini maka masa longgar yang dimaksud kalau masa longgar saja kita tidak bisa dekat kepada Allah apalagi masa sibuk maka gunakan masa longgar untuk lebih dekat kepada Allah sebelum datang masa sulit maksudnya kalau longgar kamu manfaatkan sebaik mungkin mendekat kepada Allah tangeh lamun masa sibuk kamu jadi dekat kepada Allah itu mustahil sulit sekali rasanya ya ada lagi pertanyaan yang terkait dengan brosur mukhasabah cukup ya Alhamdulillah mudah-mudahan karena ini setiap di penghujung tahun selalu kita angkat tema terkait mukhasabah insyaallah panjenengan baca brosurnya itu itu mudah dipahami dengan catatan jenengan baca dengan mata batin ikut sertakan kolbunnya mata batinnya dalam membaca itu renung-renungkan disitu ternyata ada ayat Allah yang menjelaskan tentang kehidupan dunia ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 iklam coba dibaca itu ini kenapa manusia bisa tergelincir dari jalan Allah karena cinta pada dunia cinta pada dunia berlebihan kecintaannya di ayat ini Allah jelaskan secara detail bagaimana gambaran kehidupan dunia itu kalau kita bacanya hanya dengan mata di kepala dan lesan ya sudah berlalu begitu saja tanpa bisa kita tarik ibrok dan pelajaran i'lamu annamal hayat dunia surat Al-Hadid surat 57 ayat 20 i'lamu annamal hayat dunia la'ib walah wawaz zina watafakhrum baynakum watakasurum fil amwali wal awlad kenapa kama sahli ghoisin a'jabal kuffaron abad su ma yahiju fatarahu mus farang sum mayakun hutoma wafil akhirat azab syadidu wa maghfiratum min allahi waridwan wa mal hayatu dunia illa mata ul gurur Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta kerizoannya Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu Ini detail sekali, gamblang sekali penjelasan Allah tentang kesenangan dunia yang menipu Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman diminta oleh Allah Seolah-olah Allah tidak mengatakan pada hambanya yang beriman Eh, nekwe ngaku beriman Ketahuilah I'lamu, harus dengan ilmu agar kita tahu Biar tidak tertipu oleh kehidupan dunia, ketahuilah Menurut Allah kehidupan dunia itu hanya la'ibun wa lahbun Permainan, la'ib dan sendau guru Permainan tidak lama akan berakhir Tidak ada sebuah permainan kok terus main Terus itu tidak ada Cepat atau lambat permainan itu akan berakhir Cepat atau lambat Seperti permainan sepak bola kemarin semifinal Indonesia itu Lawan Singapura Tuhan sudah berakhir Nah, pecinta bola orang Indonesia Dagdik-dug jantungnya Musuh Wong Songo yang harap kalah Musuh Wong Songo Harap kalah, ketinggalan 2-1 Luar biasa Kegigian pemain-pemain Singapura itu Orang sembilan, ning juisoh nyerang terus Pemain Indonesia banyak yang melakukan kesalahan sendiri Kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar Gul penyamanya saja offset itu Dari Pratama Arhan itu kan Disoting, ditepis kipernya Kemudian jatuh di kaki Pratama Arhan itu Tapi posisinya Pratama Arhan sudah offset Tapi kodarullah Masihnya tidak melihat Tidak ada far, tidak dilihat balik Kalau dilihat lagi Wisrasi Doloropodo Di detik-detik akhir Injury time Singapura dapat penalti Dapat penalti Yang mengambil pemainnya bernama Faris Kebetulan tidak gul Ke arah kiri kiperni Ditepis Musuh Wong Songo sampai berlelah-lelah Akhirnya Indonesia Bisa di perpanjangan waktu Bisa menggulkan dua lagi Kodarullah diberi ujian oleh Allah Lolos ke final Tidak tahu nanti di final Itu permainan selesai Ketika kalah Permainan Dalam permainan kalah Itu banyak yang kecewa Bal-balan kalah Banyak yang kecewa Masa kalah dalam urusan ini Urusan akhirat Ternyata banyak manusia yang tidak kecewa Tidak sedih Padahal sudah tahu bahwa kehidupan dunia itu Hanya laksana sebuah permainan Cepat atau lambat Pasti berakhir Artinya cepat atau lambat Kita akan mati Cepat atau lambat Kehidupan dunia ini Akan selesai Untuk kemudian berpindah Ke kehidupan yang sesungguhnya Yaitu kehidupan di kampung akhirat Nanti Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya Kehidupan yang sesungguhnya Andai manusia itu mengetahui Ternyata banyak manusia yang tidak mengetahui Kalau kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini Melainkan nanti di kampung halaman kita Yaitu kampung akhirat Semua manusia kampung halamannya sama Asal kita sama Dari sana Dan nanti pasti kita akan berpulang ke sana Entah hari ini Entah esok Entah lusa Entah pekan depan Bulan depan Tahun depan Yang jelas dan pasti kita akan mudik Akan pulang ke kampung halaman kita Nah di kampung akhirat sana Adanya hanya surga dan neraka Sehingga dunia ini Laibun sementara Permainan Dan lahun melalekan Melenakan Melupakan manusia Dari kewajibannya kepada Allah Melupakan manusia Dari tujuan penciptaan hidupnya Tujuan Allah menciptakan hidup manusia Itu untuk ibadah Maka seharusnya kehidupan dunia ini Apapun wujudnya Apapun aktivitasnya Hendaknya jangan sampai keluar Dari tujuan penciptaan manusia Yaitu ibadatullah Untuk beribadah Kepada Allah Li'ibadatillah Maka gunakan Kehidupan dunia ini Semua aktivitasnya Untuk beribadah Kepada Allah Namun tidak sedikit Di antara manusia Anehnya manusia ini Yang juga ngaku sebagai orang Islam Namun banyak yang Terperdaya dengan permainan dunia ini Dengan tipu daya manusia Dunia ini Sehingga banyak pula orang yang ngaku Islam Melalek kewajibannya kepada Allah Kewajibannya tidak ada yang lain Kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Entah sholatnya Entah nusuknya Entah aktivitas hidupnya Apapun itu Bahkan sampai matinya Itu kewajiban manusia kepada Allah Untuk ibadah Itu tujuan diciptakannya manusia Di samping itu Dunia ini Zinah Perhiasan Memang tampak menyenangkan Yang namanya perhiasan Tampak menyenangkan Siapa yang tidak tertarik Tadkala mata memandang Pada gemerlapnya perhiasan Yang bergilah Indah Rupawan Menawan Secara kasat mata Banyak manusia yang tertarik dengan itu Tetapi jangan tertipu Perhiasannya itu Menipu Maka jangan fokuskan hidup Untuk dunia ini Tujuan hidup kita Akhirat Jangan puas Hanya hidup di dunia Ingat Akan ada kehidupan Yang sesungguhnya Yaitu di kampung akhirat Maka fokus hidup kita Untuk akhirat Bukan untuk dunia ini Jangan terlena dengan Gemerlapnya dunia Samping itu Saling berbangga Dunia ini tempat Saling berbangga Satu dengan yang lain Saling menyombongkan dirinya Masing-masing Yang punya kedudukan Berbangga Sombong dengan kedudukannya Memandang rendah orang Yang tidak punya kedudukan Pimpinan perusahaan Sombong Merasa bos Yang punya harta Kekayaan Sombong dengan hartanya Melihat orang lain Dengan sebelah mata Yang punya mobil mewah Sombong dengan mobilnya Melihat orang yang Mobilnya biasa Dengan memicinkan Sebelah mata Itu tempat dunia Samping itu Guadaka Surun Fil'anwali Wal'aulat Saling berbangga Dalam banyaknya harta Saling berbangga Dalam banyaknya harta Oh aku Wong Sugih Wong Sugih Harus mendapat prioritas Orang kaya Harus mendapat prioritas Harus didahulukan Berjalan di jalan raya Harus mendapat prioritas Orang kaya Membanggakan anak keturunannya Kalau dulu banyak-banyakan Kalau sekarang tidak Sekarang membanggakan Kesuksesan anaknya Dalam hal dunia Oh anakku diterima Bekerja di sini Oh anakku kuliahnya lulus Anakku seorang profesor Seorang dokter Anakmu pautnya dipecat Anakmu pautnya Nggak lulus Anak fulan Hanya lulus SD Oh anakku loh Sampai profesor Sampai dokter Padahal Solatnya keter Nggak karuan Sing orang lulus SD Malah tertip solatnya Namun banyak orang tua Yang terlena 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 Salat yang penting Yang dikejar dunia Ini dunia Dapat Engkau salah Didandani Gampang Terbulak balik Pikirannya Justru kalau Solatnya dulu Maka dunianya Dikatutkan oleh Allah Janji Allah Janji Rasul itu Saat kita Mengedepankan akhirat Maka dunia Akan dibuat Mengejar kita Saat Mengedepankan dunia Akhirat Dibuat lari Dari kita Pilih mana Kita terbulak balik Saat ini Oh ini Bapak Ini Anaknya Salatnya Dari segep Tapi kalau Urusan dunia Nak Kudungnya 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 Sehingga Anaknya tertekan Karena orang tuanya Banyak gaya Anaknya yang menjadi Tertekan Kamu harus lulus ini Kamu harus kuliah disini Fakultas ini Nanti begini Kerjanya disini Ini ini Dahlah Oleh Allah Tidak diizinkan Makplekendis Oleh Allah Tidak diizinkan Keinginan manusia Banyak Namun Allah Memberi itu Tidak sesuai Keinginan manusia Allah memberi manusia Itu tidak sesuai Keinginannya Tidak semua Keinginan manusia Diberi oleh Allah Tidak diberikan Semuanya oleh Allah Nah begitu Tidak Terpenuhi Keinginan dunianya Melokro Malu Biasanya Ranking Kok tidak ditompok Kampus ini Dulu Kelas Rata Ranking Malah ditompok Kampus itu Jurusannya Podoh Dituju Muncul Rasa Suudun Wah paling Tuhan Nyogok Rata Ranking Kok ditompok Anak saya Ranking Terus Saya tidak Diterima Paling Waktu ini Nyogok Lewat pintu Mburi Memang pintunya Kampus Ngarep Karumburi Apa Tidak boleh Lewat pintu Belakang Masuk Kemudian Ikut ujian Di situ Nah ini Ini kalau Urusan dunia Yang dikejar Itu tempatnya Dunia Begitu Saling Membanggakan Anak Keturunannya Wah Anakmu Apa Ini Satgo Jali Dalam mencari Jodoh Anak saya Cuma Petani Petani Yura Level Petani Harusnya Yang Nanti Menjadi Istri Atau Suami Anak Saya Yang Pendidikannya Ini SSS Ini Kalau tidak Itu Yang Penghasilannya Segini Yang Tidak Apa Masalah Agama Nanti Mengikuti Dididik Dibina Padahal Yang Namanya Kita Mencarikan Jodoh Itu Ketentuan Dari Rasul Yang Terakhir Itu Ditutup Walidiniha Agamanya Wahfat Bidadiddin Taribat Yadad Yang Tidak Boleh Terlepas Adalah Agamanya Kita Pegang Teguh Agamanya Nisaya Akan Beruntung Dunia Akhirat Enggak Cantik Ya Boleh Enggak Kaya Boleh Bukan Keturunan Bangsawan Bukan Keturunan Pejabat Tidak Keturunan Wong Sukih Boleh Yang Tidak Boleh Hilang Agamanya Syukur Syukur Ya Sukih Ya Ayu Keturunan Baik Baik Dan Agamanya Baik Namun Kalau Tidak Bisa Ditutup Hadis Itu Oleh Nabi Walidiniha Fat Far Bidadiddin Taribat Yadak Pegang Teguh Agamanya Karena Kamu Pegang Teguh Agamanya Kebaikan Dunia Akhirat Sudah Allah Siapkan Boleh Tidak Cantik Boleh Tidak Nganteng Boleh Tidak Kaya Boleh Bukan Bukan Keturunan Keturunan Orang Kaya Bukan Keturunan Pejabat Boleh Bukan Keturunan Orang Yang Satu Profesi Namun Asal Agamanya Baik Ketundukan Patuan Kepada Allah Kafah Totalitas Maka Itu Yang Dipegang Itu Janji Nabi Namun Kita Saat Ini Banyak Orang Islam Fusura Percoyok Harus Janji Nabi Yang Dipandang Itu Putra Nenjen Pintan Belon Sini Sakit Ngopeni Anak Kulomboten Yang Ngopeni Itu Gusti Allah Yang Mahakaya Itu Allah Tapi Kita Meski Ngaji Tetap Nyari Mantu Itu Ini Agamanya Bagus Kerjaannya Tani Petani Kulombor Nenjen Tani Maksud Untuk Mantu Tani Meningkat Siti Petani Awan Kepanasan Udan Kudanan Tapi Ini Taat Betul Kepada Allah Agamanya Bagus Insya Allah Soleh Kalau Agama Itu Kan Nanti Bisa Kita Bina Kita Didik Kita Bina Jadi Lebih Mengedepankan Duniawi Daripada Ukrawinya Nilai Ukrawinya Itu Yang Terjadi Pusing Beliau Numpuk Data Ini Karena Satu Dengan Yang Lain Gula Angil Angil Tenan Gula Angil Mungkin Ada yang Gula Kriteria Malaikat Barang Ganteng Ganteng Sugih Keturunan Peturunan Pejabat Belan Jani Okwe Agamanya Ape Makanya Ya Kita Tidak Banyak Di antara Kita Yang Saat Ini Tidak Percaya Dengan Janji Nabi Apa Tidak Boleh Milih Yang Cantik Boleh Tetapi Itu Bukan Pilihan Utama Yang Utama Agamanya Cantik Itu Relatif Menurut Fulan Cantik Menurut Fulan Yang Lain Tidak Cantik Menurut Fulan Fulan Ini Ganteng Menurut Fulan Tidak Ganteng Itu Relatif Ya Itu Tempat Dunia Yang Seperti Itu Meski Kita Tahu Tempat Seperti Itu Menyenangkan Kamas Salih Ghaisin A Jabal Kufar Nabatuhu Dunia Yang Tadi Disebutkan Dijelaskan Oleh Allah Tadi Tadak Bengeknya Itu Memang Tampak Menyenangkan Di Ibarat Dibatkan Oleh Allah Kenikmatan Dunia Itu Laksana Hujan Hujan Dari Langit Turun Kemudian Menyuburkan Tanaman Tanaman Itu Menyenangkan Petani Kamas Sali Ghaisin Kenapa Bukan Kamas Sali Matorin Namun Kamas Sali Ghaisin Bukan Kamas Sali Matorin Mator Dan Ghois Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Sama Artinya Yaitu Hujan Namun Mator Itu Hujan Yang Membawa Bencana Kalau Ghois Itu Hujan Yang Membawa Rahmat Membawa Berkah Kalau Dalam Ayat Ini Disebut Khamas Khamas Sali Matorin Jabal Kuffar Ya Tidak Mungkin Tanaman Tanaman Akan Tumbuh Yang Turun Hujan Yang Disebut Mator Karena Mator Itu Hujan Yang Turun Dengan Membawa Bencana Itu Namanya Mator Kalau Ghois Itu Hujan Yang Penuh Rahmat Penuh Berkah Maka Tumbuh Suburlah Tanaman Tanaman Karena Terkena Air Hujan Yang Berupa Ghois Itu Nah Itu Tampak Menyenangkan Saat Subur Begitu Para Petani Senang Namun Ingat Hijo Royo Royo Suburnya Tanaman Itu Tidak Abadi Kesenangan Dunia Juga Tidak Abadi Kalau Tanaman Yang Hijo Royo Royo Pada Akhirnya Nanti Sumaya Hijo Dia Akan Kering Fatara Humus Farron Setelah Kering Kita Lihat Menguning Sumaya Kunuh Kutama Setelah Menguning Dia Akan Hancur Diterbangkan Oleh Angin Maka Begitu Pula Kenikmatan Duniawi Pertama Tampak Menyenangkan Anak Sukses Meski Tidak Takwa Kepada Allah Tampak Menyenangkan Harta Tampak Menyenangkan Tapi Lama Lama Itu Nanti Akan Habis Anak Yang Sukses Lama Lama Anak Akan Mati Kita Pun Juga Akan Mati Harta Yang Banyak Lama Lama Juga Akan Musnah Baik Harta Kita Harta Anak Kita Semuanya Akan Musnah Sebaga Bagaimana Tanaman Tanaman Menyenangkan Petani Tadi Awalnya Tampak Subur Panen Ini Itu Menghijo Royo Sedap Dipandang Mata Namun Ingat Suburnya Itu Tidak Kekal Abadi Nanti Akan Kering Setelah Kering Akan Nguning Setelah Nguning Hancur Diterbangkan Oleh Angin Tanpa Bekas Itu Gambarannya Dan Wafil Akhirati Azabun Shadidu Wa Maghfiratum Minallahi Waridwan Kita Dijelaskan Oleh Allah Diberi Pilihan Oleh Allah Kalau Dunia Seperti Ini Nanti Selesai Sebagaimana Tanaman Yang Kering Hancur Kemudian Kehidupan Dunia Selesai Maka Tinggal Yang Ada Kehidupan Akhirat Wafil Akhirati Azabun Shadid Kalau Kehidupan Sudah Hancur Sudah Binasa Sudah Selesai Maka Tinggal Yang Ada Kehidupan Akhirat Itulah Kehidupan Sesungguhnya Sedang Di Akhirat Itu Ada Azab Yang Shadid Azab Yang Keras Namun Di Akhirat Juga Ada Ampunan Dari Allah Dan Keriduan Dari Allah Pilih Mana Pilih Siksaan Keras Saat Kita Pulang Kampung Nanti Di Akhirat Atau Pilih Ampunan Dari Allah Dan Keriduan Dari Allah Tentukan Dari Sekarang Titi Jalan Menuju Itu Kalau Pilih Siksaan Yang Keras Ya Sudah Tidak Usah Ikut Aturan Allah Tidak Isah Ikut Aturan Rasulullah Mesti Tekan Nanti Pada Siksaan Yang Keras Tapi Kalau Saat Kita Pulang Yang Kita Pilih Adalah Ampunan Dan Keriduan Dari Allah Maka Sejak Di Dunia Ini Mari Kita Titi Jalan Menuju Itu Tunduk Patuh Dengan Aturan Allah Tunduk Patuh Dengan Aturan Rasulullah Dengan Penuh Kesabaran Karena Dalam Agama Ini Hanya Ada Dua If Al La Taf Al Agama Ini Hanya Ada Dua If Al Yang Kedua La Taf'al Kalau Quran Dan Sunnah Memerintahkan If Al Maka Mari Kita Berlomba Lomba Menunaikan Perintah Itu Semaksimalnya Berlomba Lomba Dalam Kebaikan Kalau Quran Dan Sunnah Mengatakan La Taf'al Jangan Kamu Kerjakan Maka Mari Kita Berlomba Lomba Bersabar Untuk Tidak Mengerjakan Larangan Quran Dan Larangan Sunnah Itu Semaksimalnya Hanya Ada Dua Itu Jangan Dipulak Balik Perintah Quran Sunnah If Al Malah Kita Tidak Mengerjakan Perintah Quran Sunnah La Taf'al Malah Kita Mengerjakan Itu Namanya Bola Pikir Terbalik Bola Pikir Terbalik Tidak Akan Sampai Ampunan Dan Keriduan Allah Bola Pikir Terbalik Yang Harusnya If Al Itu Dilakukan Malah Justru Tidak Dilakukan Yang Seharusnya La Taf'al Itu Jangan Dilakukan Kok Malah Dilakukan Maka Dia Akan Sampai Kepada Siksaan Yang Keras Ditutup Dengan Penegasan Dari Allah Dan Kehidupan Dunia Mata Mata Itu Semua Berarti Barang Semua Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Hanya Sesuatu Kehidupan Dunia Ini Semuanya Hanyalah Menipu Hurur Maka Jangan Tertipu Dengan Kehidupan Dunia Dan Jangan Tertipu Oleh Setan Yang Pandai Menipu Jangan Tertipu Cepat Biangat Sebentar Sudah Selesai Kehidupan Dunia Kita Sebentar Sudah Selesai Orang Ngerti Kita Tidak Terasa Sekarang Sudah Berada Di Usia Yang Seperti Saat Ini Ternyata Sudah Ada Yang Usia Kepala Empat Kepala Lima Kepala Enam Kepala Tujuh Rasa Rasanya Baru Kemarin SD Baru Kemarin SMP Tidak Terasa Ini Berlalu Begitu Cepat Karena Yang Paling Dekat Dengan Manusia Adalah Kematian Karena Itu Paling Dekat Dan Melenakan Maka Tidak Terasa Waktu Yang Kita Jalani Sejak Kecil Sampai Sekarang Dekuasa Tua Ini Menipu Ya Ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Pelajaran Buat kita Bersama Reminder Buat kita Pengingat Buat kita Bahwa Bahwa Kehidupan Dunia Ini Semuanya Menipu Akan Selesai Kehidupan Dunia Maka Hidup Di Dunia Ini Fokus Tujuannya Adalah Akhirat Akhirat Yaitu Surga Tujuannya Kesana Hidup Kita Di Dunia Bukan Untuk Di Dunia Ini Namun Untuk Nanti Meraih Surganya Allah Dengan Batas Usia Yang Allah Berikan Kepada Kita Kesempatan Yang Sangat Terbatas Untuk Meraih Kehidupan Yang Sesungguhnya Mari Gunakan Sebaik Baiknya Kesempatan Yang Sangat Terbatas Ini Karena Usia Kita Terbatas Untuk Meraih Kebahagiaan Yang Abadi Di Surganya Allah Kala